Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan ini bisa kalian lakukan secara rutin di rumah untuk membantu memperbaiki postur. Mari kita mulai. Kita akan mulai dengan berdiri. Perhatikan kaki kalian waktu berdiri. Semua jari kaki menghadap ke depan. Lalu letakkan satu tangan di lower belly posisinya. Kira-kira dari bawah pusar dan ujung jari turun sampai hampir di pubic bone. Lalu satu tangan lagi di belakang. Dari sedikit di bawah pinggang, ujung jari sampai ke tailbone atau tulang ekor. Inhale, exhale. Bayangkan seperti tangan yang di depan menarik lower belly ke arah atas. Dan tangan yang di belakang seperti membantu memasukkan tailbone kalian ke arah dalam. Inhale, exhale. Rasakan abdominal sekalian aktif. Bayangkan tangan yang di depan seperti menarik lower belly ke arah atas. Tangan yang di belakang seperti memasukkan tailbone. Inhale, exhale. Sewaktu memasukkan tailbone, jangan sampai tubuh kalian memendek seperti ini. Tapi tetap seperti tinggi ke atas. Ini hanya gerakan di pelvic floor kalian. And exhale. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. Tailbone masuk. Seperti lower belly kalian ditarik ke arah atas. Lalu, stay di situ. Tangan di samping pinggul. Tundukkan dagu kalian sedikit. Inhale, exhale. Tailbone tetap masuk. Tarik nafas. Masukkan tailbone. Abdominusnya aktif. Bayangkan lower belly tetap ditarik ke arah atas. Terus. Tangannya biarkan seakan-akan menggantung. Inhale, exhale. Berdiri tegak. Tailbone tetap masuk. Abdominus kalian tetap aktif. Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. Sekarang, duduk di matras. Di atas sitting bone atau tulang duduk. Buka kaki sebesar matras. Jari kaki kalian mengarah ke atas. Rasakan hamstring atau paha bagian bawah. Sedikit stretch. Duduk setegak kalian bisa. Tinggi ke arah atas. Bayangkan seperti di belakang sedang bersandar di tembok. Tangan di depan. Inhale. Jauhkan pundak dari telinga. Exhale. Dagu mendekat ke arah dada. Shouldernya round. Masukkan abdominals. Tulang ekornya seperti dilipat ke dalam. Inhale. Inhale. Duduk tegak lagi. Seperti bersandar kembali. And exhale. Exhale. Pundak tetap jauh dari telinga. Rasakan seperti lat sekalian. Membawa turun menarik turun pundak. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Rapatkan kaki. Tetap lurus. Lututnya tetap bersebelahan. Sekarang tangan di belakang kepala. Kepala kalian seperti beristirahat di atas telapak tangan. Tarik turun pundak. Bayangkan siku seperti ditarik meninggi ke atas langit-langit. Dadanya membusung. Tulang punggungnya tinggi ke arah langit-langit. Inhale. Double breath. Kita twist. Terus reach out dengan siku kalian. Jauhkan pundak dari telinga. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan berbaring. Kita akan melakukan pelvic curl. Dekatkan tumit ke arah bokong. Tricep sekalian aktif menekan di atas matras. Pundak terbuka. Inhale. Exhale. Bayangkan lower belly seperti ditarik ke atas ke arah ribcage. Tekuk tailbone-nya. Bokong kalian sedikit terangkat. Lalu aktifkan hamstring. Bawa naik bokong. Sampai ke posisi bridging position. Tricep tetap aktif menekan ke arah matras. Inhale. Exhale. Turunkan satu persatu dari punggung bagian atas. Lower back. Baru panjangkan lagi tailbone. Exhale. Tarik masuk ke tailbone. Gunakan abdominals. Baru aktifkan hamstring. Hamstring aktif. Telapak kaki menjejak di atas matras. Dorong hips lebih tinggi ke arah langit-langit. Gunakan hamstring dan glutes. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. panjangkan tailbone. Masukkan ribcage. Ribcage-nya jangan sampai popping up atau menonjol keluar. Aktifkan abdominals. Masukkan ribcage. Tangan di belakang kepala. Interlace jari-jari seperti ini. Di belakang kepala. Dan rasakan seperti kepala. Istirahat di atas tangan. Pundak turun. Elbow sedikit naik. Reach out ke arah langit-langit. Kita akan melakukan chest lift. Inhale. Exhale. Selamat menjelaskan. Seakan-akan mendorong turun ribcage. Bawa naik dada. involvesdanda. Inhale. 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 Exhale. Dua kali lagi. Pundak menjauh dari telinga. Elbow reach out ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Panjangkan tailbone. Usahakan tailbone tetap panjang. Satu kali terakhir. Sekarang kita akan menambah rotasi. Sedikit rotasi ke kiri. Kembali ke tengah. Naikkan lagi dada sedikit. Lepaskan tangan. Buka ketik. Position telapak tangan menghadap ke atas. Posisi tangan tidak terlalu tinggi. Tapi telapak tangan kira-kira sejajar atau sedikit di bawah. Bahu. Inhale. Exhale. Naikkan kaki ke tabletop position. Pakai inner thigh-nya. Tetap tempelkan ke dua lutut. Kita twist ke kanan. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Twist ke kanan. Ketika bawa kembali ke tengah. Putar ribcage. Rasakan twist-nya dari pinggang. Pinggang. Tinggul. Lalu kaki. Inhale. Lutut tetap menempel. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. 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 Exhale. Kaki tetap di tabletop. Bawa tangan ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Dada naik. Tangan memanjang. Ke arah jari-jari kaki. Kita akan melakukan hundred. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Dua kali terakhir. Tangan ke atas. Turunkan dada kalian. Satu kaki turun. Lalu luruskan kedua kaki. Poin kakinya. Bawa kedua kaki sedekat mungkin. Pakai inner thigh. Tangan ke belakang kepala. Telapak tangan menghadap satu sama lain. Kita akan melakukan roll up. Inhale. Chest lift. Pundak tetap menjauh dari telinga. Bayangkan dada dan pundak kalian tetap terbuka. Perutnya tetap masuk. Inhale. Exhale. Kembali ke chest lift. Dan turunkan dada. Suka. Suka. Ketika kalian kembali ke atas matras, bayangkan seperti sitting bone didorong ke arah tumit. Satu kali lagi. Duduk tegak, tulang punggung tinggi ke arah langit-langit, teguk kaki. Kita akan melakukan roll up dari posisi duduk dengan rotasi. Inhale. Bayangkan rotasi terjadi dari pinggang, bukan dari dada. Tidak seperti ini, tapi rotasi dari pinggang. Inhale. Exhale. Lengkungkan punggung, masukkan abdominus. Bawa ke arah chest lift, ke tengah, putar ke kanan, kembali naik ke atas. Ketengah, ke kiri. Duduk tegak seperti bersandar di tembok. Inhale. Round back. Kalian akan merasakan lower back menyentuh matras. Ketengah, ke kanan. Satu kali terakhir di setiap sisi. Inhale. Rotasi. Exhale. Tengah. Kanan. Sekarang, kita akan berbaring menyamping. Tengah, tangan lurus. Kaki lurus. Bayangkan seperti kaki diikat dari mulai hip sampai ke ujung jari kaki. Punggung kaki menghadap ke depan. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Kedua-duanya menghadap ke depan. Perhatikan, ada sedikit natural curve di sisi bawah badan antara obliks yang bagian bawah dengan matras. Inhale. Exhale. Tiga kali lagi. Perhatikan, rasakan natural curve itu tidak hilang. Yang di bagian bawah. Satu kali terakhir. Kaki tetap di atas. Kaki yang di bagian atas. Buka ke arah belakang. Yang di bagian bawah ke depan. Inhale. Double breath. Kita ganti kakinya. Usahakan kedua kaki kalian tetap mendekat ketika bergantian. Satu kali terakhir. Kembalikan kedua kaki ke tengah. Lalu bawa turun. Kita ganti sisi. Perhatikan natural curve yang ada di bawah. Di antara tubuh kalian dengan matras. Angkat kedua kaki. Dan turunkan lagi. Kaki kanan saya ada di bawah. Bayangkan seperti inner thigh kanan atau paha bagian dalam yang sebelah kanan. Seperti mendorong inner thigh yang kiri. Dan sebaliknya inner thigh kiri juga mendorong yang kanan. Satu kali terakhir. Kaki yang atas ke bagian belakang. Double breath. Kita switch. Satu kali lagi. Bawa kembali ke tengah. Turunkan kedua kaki. Sekarang berbaring telungkuk. Kaki lurus. Point. Rasakan pubic bone kalian menyentuh matras. Tangan di belakang memanjang ke arah tumit. Di samping hips. Angkat sedikit kepala. Inhale. Angkat dada. Lebih tinggi. Tangan seperti memanjang ke arah tumit. Exhale. Inhale. Rasakan ketika kalian mengangkat dada. Pubic bone seperti semakin mendekat ke arah matras. Hamstringnya aktif. Seperti dipanjangkan ke arah tumit. Tangan di samping. Tangan di samping. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Tangan di samping. ke all four position perhatikan posisi tangan lurus di bawah pundak pundaknya tidak naik seperti ini jauhkan dari telinga kita akan mulai dengan kaki kiri ketika kalian mengangkat kaki kiri tubuh tidak seperti jatuh ke kiri tapi kedua oblik aktif bayangkan seperti kalian menendang sedikit lebih tinggi aktifkan gluts dan hamstring tiga kali lagi takkan kaki tuck the toes lurus point kaki seperti memanjang seperti dipanjangkan ke arah jari-jari kaki kalian dan jangan lakukan seperti ini tetap usahakan supaya hips posisinya menghadap ke matras dua kali lagi kita ganti kaki tiga kali lagi satu kali terakhir bawa turun tuck the toes ingat hips kalian tetap menghadap ke arah matras sekarang kita akan duduk di atas sitting bone kedua kaki kedua kaki lurus buka kira-kira sebesar kepalan tangan tangan sedikit di belakang bahu jari-jari menghadap ke depan atau kalau kalian tidak bisa membuka pundak dan dada dengan posisi jari tangan seperti ini boleh menghadap ke samping dadanya membusu bayangkan seperti tulang punggung kalian sangat lurus lalu inhale bawa naik bokong pubic bone ke arah langit-langit paru telapak kaki di matras inhale bawa bokong naik ke atas bayangkan seperti pubic bone kalian tinggi mengarah ke langit-langit exhale and inhale sewaktu kalian bawa naik ke bridging position telapak kaki letakkan di matras and exhale dua kali lagi satu kali terakhir hamstring glutes seluruh otot punggung kalian kerja tetap jauhkan pundak dari telinga tetap pusungkan dada sewaktu turun oke kita sudah selesai terima kasih sudah bergabung dengan latihan saya hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati